Halo, hai, yipi! Disangkan song with Kanyioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin custom CD atau vinyl yang bisa kalian buat motifnya sesuai keinginannya kalian sendiri Contohnya kayak gini Kemudian, nanti teman-teman bisa kasih animasi supaya si CD atau vinylnya ini bisa berputar-putar kayak gini, teman-teman Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post yang square yang ukurannya 1080 x 1080 pixel Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kalian pakai di dalam desainnya kalian Saat ini, aku akan ambil temanya itu tentang Taylor Swift Album Speak Now yang baru-baru ini dirilis kembali oleh Taylor Swift Karena itu, aku akan kumpulin dulu foto-foto yang udah tersedia yang berhubungan dengan album Speak Now Taylor Swift Teman-teman juga bisa cari dulu aja pilihan fotonya kalian pilihan elemennya kalian atau mungkin kalian pakai galerinya kalian sendiri nih mau foto-foto sama keluarga, foto-foto sama temen itu juga boleh banget loh teman-teman Oke deh teman-teman, disini aku udah mengupload beberapa pilihan foto dan juga ornamen-ornamen yang akan aku pakai di dalam desainnya aku yang berhubungan sama album Speak Now Kalian udah upload belum foto-foto yang versinya kalian? Kalian juga boleh upload beberapa pilihan foto yang sudah transparan backgroundnya Yuk upload dulu ya sebelum kalian lanjut mendesain Setelah kalian upload foto-fotonya kalian kalian bisa ganti dulu warna latar belakang desainnya kalian Kalau kita ngomongin albumnya Taylor Swift yang Speak Now berarti warna yang paling dominan adalah warna ungu Jadi aku mau ganti dulu warna latar belakangnya jadi warna ungu teman-teman Kita ganti dulu dengan tanda tambah Kita pakai solid color aja ya teman-teman Kode hexnya itu 88 Setelah itu kalian bisa masukin foto-fotonya secara random dan kalian hias sesuai keinginannya kalian Yang pertama aku mau ambil dulu dari bagian element Aku mau cari aja purple glitter Kita klik grafik disini ada yang glitternya ya teman-teman Kita ambil dulu Taruh di paling atas Setelah itu kita ambil foto utamanya Kemudian kita hapus dulu bagian backgroundnya Untuk teman-teman yang belum punya Canva Pro Tenang aja teman-teman bisa cari aja pilihan website dari luar Canva Yang menyediakan remove background secara free Teman-teman cari aja di google Background remover foto free Nanti akan muncul beberapa opsinya Kalian bisa pakai Kalian upload aja foto kalian ke sana Setelah dihapus backgroundnya Kalian download dulu fotonya Baru kalian upload ke Canva foto yang sudah transparan di bagian backgroundnya Disini kita klik dulu background remover ya teman-teman Oke deh untuk foto pertama kita sudah terhapus backgroundnya Mau taruh di bagian pinggir sini ya teman-teman Kemudian kita kasih yang speak now ini Kebetulan udah aku ambil foto-fotonya ini dari Pinterest ya teman-teman Jadi kita sisa atur aja posisinya Kemudian disini aku mau pakai yang ini Kita hapus lagi backgroundnya Kita taruh di sudut kanan Kemudian disini ada dua bagian foto Dimana Taylor Swift lagi menarik ya teman-teman Cuma supaya lebih menarik Aku mau ganti variasinya itu dengan polaroid Disini kita ambil dulu dari bagian elemen Polaroid Setelah itu teman-teman klik all Dan kita masuk ke bagian frame Kita ambil yang frame ini Terus kita balik lagi ke upload Kita masukin aja fotonya ke dalam polaroidnya Kita taruh copy paste Kemudian taruh lagi foto yang kedua Teman-teman bisa atur aja rotasinya Mau atur seperti ini Kemudian kita perkecil Kita taruh disini Kita atur dulu posisinya Kemudian aku masukin lagi foto yang ini Kita hapus lagi backgroundnya Sesudah itu kita taruh disini Kita rotate Position backward Kemudian aku ambil yang ini Kita crop dulu ya bagiannya Setelah itu kita taruh disini Position backward Kita perkecil dulu Kemudian kita masukkan nama Taylor Swift Kita taruh disini Position to back Setelah itu aku mau kasih elemen Purple Paper Nah kalau ini kebetulan ada yang tersedia di canva free ya teman-teman Kita taruh di sebelah pinggir Kita atur rotasinya Position to back Kemudian aku mau pakai warna putih juga kali ya White paper Kita taruh di sebelah sini Position to back Kemudian kalian juga bisa atur beberapa pilihan elemen lain dari canva Misalkan kayak bunga Butterfly Kayak glitter Watercolor Dan lain-lainnya Tapi saran dari aku Usahakan masih setema sama desainnya teman-teman Misalkan nih disini Aku bahasnya tentang Taylor Swift yang speak now Yang warna utamanya warna ungu Berarti pilihan dari bunga-bunganya Kupu-kupunya dan lain-lainnya Itu pakai warna ungu juga Supaya setema teman-teman Disini kita cari aja Purple Flower Ini ada nih yang ini Kita taruh di sudut kiri Taruh seperti ini Kemudian kombinasikan yang lain lagi teman-teman Ambil yang ini Kita rotate Kita taruh di sebelah kanannya Position backward Kemudian aku mau ambil yang versi liriknya Kita taruh di bagian tengah Yang ini Kita hapus dulu backgroundnya Position Backward lagi Yang ini kita rotate sedikit ke situ ya teman-teman Karena disini Taylor Swift itu berhubungan sama musik Aku juga mau kasih elemen musik ya teman-teman Musik Kita kasih aja Di dekat Taylor Swiftnya Warna putih Kemudian kita kasih purple Butterfly Kemudian disini aku mau kasih Like ya teman-teman Supaya dia ada cahaya-cahayanya gitu Oke kita taruh disini Kita send to back Kemudian kita kombinasikan lagi dengan cahaya lain Mungkin yang ini Nah Oke lebih bervariasi ya teman-teman Kita perbesar dulu Oke kemudian position to back Forward sedikit Tara Sepertinya desainnya udah cukup seperti ini teman-teman Kuncinya ketika teman-teman mendesain Usahakan penuh aja desainnya teman-teman Tapi fokus utama desainnya teman-teman Ada di pinggiran sini Jangan terlalu ujung ya teman-teman Karena nanti ketika kita masukkan ke dalam CD-nya Dia akan berbentuk bulat Jadi bagian ujung-ujungnya ini Akan secara otomatis terpotong Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Eits sampai disini Belum selesai ya desain kita teman-teman Kalian klik dulu app page Kemudian kita hapus dulu bagian warna latar belakangnya kita Dan kemudian kalian klik lagi upload files Dan kalian pilih hasil desain yang udah kalian buat tadi di Canva Kalian upload aja dulu Sampai dia masuk ke Canva-nya Next Kalau sudah ter-upload Teman-teman klik element Di sini kita akan cari dulu CD Di bagian grafik Teman-teman boleh pilih dulu CD yang ini Kemudian kita pinggirin sedikit Klik satu kali pada bagian elemen Kalian cari yang namanya frame Nah disini kita akan ambil frame yang bulat teman-teman Frame bulat ini Akan kita masukkan dengan Upload yang tadi Desainnya kita Teman-teman bisa klik Kemudian upload aja Masuk ke dalam circle-nya Setelah itu Copy paste lagi Yang sini kita hapus dulu bagian fotonya Dan kita upload si CD-nya ini ke dalam frame-nya Nah jadinya seperti ini Tapi Teman-teman double klik dulu Kalian perbesar area CD-nya Kita mau ambil si bulatan yang ada di tengahnya ini Teman-teman perbesar aja sampai mendekati area tengahnya Perbesar lagi Nah sudah seperti ini Klik done Kemudian kalian perkecil Kalian timpakan ke bagian tengah bulatannya Select kedua bagian dan taruh di bagian tengah Kalau kalian mau pakai variasi yang lain Kalian bisa cari aja dengan kata kunci Vinyl Kita klik grafik Nah teman-teman bisa pakai yang ini ya teman-teman Langkah-langkahnya juga sama Kalian masukin dulu desainnya teman-teman ke frame yang bulat Kemudian crop bagian vinylnya Dan taruh di daerah tengah Setelah itu Teman-teman select dulu kedua bagiannya Kalian klik group Baru deh teman-teman klik animasi Kemudian kalian scroll Dan kalian lihat disini ada add motion effect Kita akan kasih efek yang rotate Jadinya CD-nya kita ini bisa muter teman-teman Kalau misalkan kalian pakai Kadva Pro Kalian bisa atur kecepatannya Mau lebih cepat Ataupun lebih lambat Kalian juga bisa reverse Mau puternya ke kiri Atau mau puternya ke kanan Sesuai keinginannya kalian Sampai disini Kalian udah selesai Untuk bikin CD custom versinya kalian sendiri Dan besok Aku akan ajarin teman-teman Untuk bikin Instagram story seperti ini Dan kita akan masukin lagu Inchanted Taylor Swift Kedalam videonya Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman Besok balik lagi kesini Dan kita akan belajar untuk bikin ini Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan Untuk bikin CD atau vinyl versinya kalian sendiri Bisa kalian kombinasikan bagian covernya Sesuai keinginannya kalian Yuk langsung dicoba juga teman-teman Dibuat juga versinya kalian Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di At Kanyoni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya kalian dapat info Kalau aku ada upload sebuah video baru lagi Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you Bye bye